Intro Hai Sobatku, welcome to my channel Nah, kali ini kita akan membuat satu motif dengan model seperti ini ya Ini kita akan namakan Blackberry Salad Nah, motif ini bisa kita buat untuk membuat tas Jadi tergantung kalian bahan benang apa yang kalian suka ya Nah, jadi ini kita akan buat dan saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat model seperti ini ya Benang yang saya gunakan, benang akrilik Kemudian jarumnya ukuran size 9 Ini saya akan menggunakan untuk membuat seperti ini Mari kita awali dengan membuat rantai sebanyak 19 ya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 4, 9, 10 Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Nah, ini hanya sebagai contoh Untuk panjang atau ukurannya terserah kalian Sesuai dengan kebutuhan ya Tapi disini saya kasih contoh 19 rantai Kemudian kita skip 3 rantai 1, 2, 3 Kita buat double crochet di rantai keempat Kemudian Double crochet Untuk semua lubang Untuk semua lubang Rantai Sampai ke 7 Dabal crochet Untuk baris pertama Untuk baris pertama Ya Untuk baris pertama Untuk baris pertama selamat menikmati ini baris pertama kita buat double crochet di setiap lubang dan tiga rantai masuk hitungan satu double crochet untuk baris kedua kita buat satu rantai lalu kita balik putar kemudian di lubang pertama kita masuk setengah double crochet setengah double crochet satu kemudian dua untuk di lubang ketiga kita akan memulai membuat eh ini ya membuat blackberry nya modelnya ini kita akan buat dengan membuat satu lubang ya satu lubang ini kita masukkan lima double crochet tetapi kita tidak tutup ya satu dua tiga empat lima ya lalu kita lihat ada benang sebanyak enam lalu kita satukan seperti ini kemudian kita buat setengah double crochet sebanyak tiga kali tiga lubang dua tiga lubang nah seperti ini kemudian kita setengah tiga lubang setengah dapur kerusi sebanyak 3 kali kemudian blackberry-nya 12345 lima ya ini setengah double crochet sebanyak tiga kali kemudian blackberry satu dua tiga empat lima lalu kita buat setengah double crochet dua kali 11 diantara tiga rantai tadi ini baris kedua ya baris kedua ini dua dapat setengah double crochet ini tiga ini dua nah untuk baris kedua baris ketiga rantai tiga ya lalu kita buat double crochet ya sudah langsung satu double crochet kemudian double crochet satu double crochet satu double crochet di atas blackberry yang sudah kita lakukan double crochet kemudian ada tiga double crochet kita kita lakukan tiga kali ya satu dua tiga lalu di atas ini satu double crochet dapat oke oke satu dua Tiga Lalu di atas Kita repeat Kita repeat Sekali ya Satu Dua Tiga Tiga Satu Dua Dua Tiga Untuk baris keempat Rantai satu Kemudian Masuk kita Setengah double crochet Satu Dua Tiga 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 Kita buat double crochet Kita buat double crochet Empat Kemudian Kita Buat lagi Strawberry Di Tengah Ya Di tengah Jadi dia Di antara Strawberry Yang satu Jadi kita buat Di tengahnya Di salah satu Double crochet Yang tiga Sudah kita buat Tiga 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 kemudian setengah double crochet setengah double crochet setengah double crochet sampai diantaranya kita ketemu di tengah ya kita buat lagi stroberinya dengan membuat double crochet 5 menjadi satu kemudian setengah double crochet setengah double crochet setengah double crochet lalu kita buat strawberry 5 kali akhir kita buat setengah double crochet sebanyak 4 Jadi akan terlihat nanti dia diantara selang-seling ya seperti ini sudah kelihatan bentuknya lalu kita lanjutkan dengan membuat tiga double crochet kemudian kita buat double crochet di setiap stages ya selamat menikmati polanya sama seperti baris ketiga ya dengan membuat satu double crochet di setiap stages atau setiap lopang ya baris selanjutnya kemudian kita akan buat kembali motifnya rantai satu kemudian setengah double crochet satu dengan dua lalu motif kedua kita akan lanjutkan nah kita lanjutkan jadi kita buat kemudian stroberinya sejajar dengan yang pertama ya pertama 1 2 3 4 5 kemudian kita satukan setengah dapat proses sebanyak 3 kali 1 2 3 lalu 1 2 3 4 5 ya kemudian kita repeat lagi sampai terakhir dengan membuat setengah dan proses sebanyak 3 kali penciptnah kemudian 5 kali double crochet jadi satu sekali lagi setiap buku C setiap buku C dua tiga empat lalu di akhir kita buat setengah double proses dua kali sobatku hasilnya akan tampak seperti ini ya jadi kita akan lihat jelas ya sini untuk barisan yang pertama seperti ini lalu untuk baris kedua dia akan tampak diantara ya diantaranya ada satu tengah jadi demikian juga ini jadi tampak dia ada jaraknya tetapi dia sejajar ya sejajar jadi untuk barisan yang genap itu akan sejajar ya jadi ini barisan kedua dengan kelima dia akan tampak sejajar sementara barisan pertama dengan kelima sejajar ya jadi nanti setiap bilangan ganjil akan sejajar motif yang kita akan buat ini dia hasilnya sobatku semoga kalian bisa menirunya ya bisa membuatnya motif ini sangat bagus kita buat untuk membuat tas atau sal juga kita bisa gunakan dengan motif atau jahitan seperti ini ini adalah sobatku yang bisa saya berikan untuk kalian semoga kalian bisa mengikuti selanjutnya ya sampai jumpa di lain video jangan lupa like share dan berikan komen serta subscribe video ini supaya kalian bisa mendapatkan yang lebih baik ya terima kasih sobat-sobatku sampai jumpa selamat menikmati